Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas guys ini ada televisi terus ini ada speaker nah speaker ini yang mau saya review setelah pemakaian berbulan-bulan mas guys jadi dari televisi ini tidak pakai bluetooth ya saya pakai kabel kayak gini ya mas guys, kabel audio nah sekarang saya akan review, karena ini saya pakai itu sekali cas bisa sampai satu bulan lebih, lebih enggak tau bu dipakai ini sekali cas bisa satu bulan lebih lupa lama kok lama ya pokoknya sekali cas bahkan bisa di atas satu bulan malahan mas guys tapi ini rakitan ya rakitan oke mas guys, intinya speaker ini rakitan yang beli modul aja ini sama saya kasih baterai 10 biji nanti saya rincikan sekarang kita tes dulu suaranya sebenarnya kalau speakernya sama boxnya besar bisa rada ngeluarin bas mas guys tapi kalau speakernya kecil kayak gini enggak bisa nah saya akan tes dulu pakai musik yang dari youtube aja mas guys biar enggak kok kena CR copyright oke udah ya dicoba pakai speaker besar mas guys saya itu ada speaker ini mas guys nah ini ini speaker saya yang ukuran 12 in merknya Canon Curve dulu belinya sekitar 110 ribu baru ya guys baru nah sekarang sekarang saya akan coba ini dicolokkan disini ya mas guys ya ini anggaplah berbagi pengalaman saja tidak ada video yang berarti nah saya putar dulu musiknya ini belum dicolokkan mas guys ya saya colokkan speakernya ini ini kan stereo modulnya saya colokkan mas guys lumayan coba di kencengin bisa gak sih oh bisa kenceng nah ini suaranya mas guys pakai headset ya setengah getar loh oh saya gak punya apa-apa sebentar saya tak ngari setengah setengah bentarnya gak seberapa sih cuman cuman basnya kan keluar ya walaupun enggak besar tapi lumayan oke cukup kita ini matikan dulu nah kurang lebih suaranya kayak gitu tadi ya mas guys pertama ini modulnya saya beli itu 60 ribuan tapi saya nyari-nyari kok linknya gak ada ya cuman saya nemu yang serupa itu harganya 30 ribuan mirip dengan ini barangkali nanti mau dicek dulu di all shop jadi speknya itu 3 watt kali 2 ya mas guys 3 watt kali 2 ada colokan usb-nya seperti ini ini buat ngecasnya dan ini saya tambah ini sendiri buat ke output speaker yang satunya karena kan stereo nah disini nih mas guys baterai yang saya pasang ini 1,1 ah baterai hp karena ada 10 jadi 11 ah dipakai buat televisi tanpa speaker tambahan cuman satu speaker ini bisa nyala penggunaan tv normal harian ya kayak kalian lah mirip-mirip bahkan saya ketambahan nonton youtube sama kadang nonton movie gitu ya mas guys karena saya langganan indie home itu loh jadi anak saya suka nonton nonton dan ini lebih sering kepakai buat televisi karena speaker televisi saya itu istilahnya jelek lah mas guys masih bagusan ini ya maka dengerinya pakai ini karena juga kenceng ini juga gitu mas guys saya seringnya di 50% udah kenceng banget tv-nya masih saya kecilin gitu nah sebenarnya saya pakai ini kayaknya udah ke tv itu udah 6 bulanan ya mas guys kurang lebih sekitar segitu dan ngecasnya itu baru 5 kali apa berapa kurang lebih segitu saya kurang kurang ingat cuman kalau enggak 5 kali 4 kali ngecasnya itu ya mas guys serius serius sekali ini speakernya ini mengandalkan speaker bawaan speaker pc ya mas guys yang buat komputer atau buat laptop merknya gmc ini hanya manfaatin aja gitu dan kalau dibilang kualitasnya itu bersih lumayan bersih lumayan bersih di harga 60 ribuan cuman nanti saya bingung ya karena saya nyari linknya coba nanti saya ulik lagi linknya ketemu enggak karena yang mirip itu enggak tahu saya belum nyoba yang mirip di all shop seperti ini harganya lebih murah itu saya enggak tahu belum nyoba tapi nanti saya cantumkan aja lah pokoknya yang itu nah kalau link beli yang ini nanti saya cari dulu kalau ketemu dicantumin kalau enggak ketemu enggak dicantumin ya mas guys yang jelas ini hanya sekedar saya berbagi pengalaman saya menggunakan baterai sebesar ini 11 ah 3,7 volt penuhnya 4,2 volt itu bisa dipakai 1 bulan dalam 1 kali ngecas minimal ya mas guys 1 bulan itu minimal buat televisi saya minimal jadi makanya saya pengen banget berbagi ke kalian pengalaman saya ini karena benar-benar bisa 1 bulan sekali ngecas cuman durasi ngecas nya itu di atas 5 jam di atas 5 jam jadi ngecas ini di atas 5 jam atau 10 jam saya kurang ingat yang penting lama ngecas nya pokoknya kayak gitu mas guys oke jadi ini aja yang saya mau share buat kalian pengalaman pribadi aja tidak ada maksud untuk oh ini loh bagus ini loh bagus enggak ini saya enggak bilang ini bagus ini awet banget gitu awet banget ya gitu aja mas guys thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh one yang i